Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini Dan berikut 3 berita utama pagi ini Dua sungai besar di Kabupaten Aceh Barat meluap dan merendam ratusan rumah dan fasilitas umum Petugas berjibaku mengevakuasi lansia yang sakit dan terjebak banjir Persediaan logistik untuk kebutuhan pengungsi banjir di Kabupaten Aceh, Tamiang, menipis Empat kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan juga terendam banjir sejak Jumat lalu Akibatnya ratusan rumah tidak bisa ditempati Empat kecamatan terendam banjir yaitu kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, Trumon Dalam, serta kecamatan Kota Bahagia Banjir akibat luapan rawa dan sungai ke permukiman dengan ketinggian air 1 meter hingga 2 meter Akibatnya warga terpaksa dievakuasi karena ketinggian banjir terus bertambah Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri harus menerobos banjir untuk mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak Dengan menggunakan perahu karet, para korban banjir dievakuasi ke lokasi pengungsian Banjir terparah terjadi di desa Cotbayu dan desa Lokraya, kecamatan Trumon Tengah Ketinggian air di tempat tertentu mencapai 2 meter Keci atau Kepala Desa Cotbayu, Faisal mengatakan banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh total Sebagian warga mengungsi ke rumah keluarga lainnya dan sebagian masih bertahan Di rumah saudaranya dan tempat-tempat yang tinggi dari 50 sampai 2 meter setengah 2 meter setengah Ini bagi warga yang mengungsi ada berapa kakak? Ini yang mengungsi lebih kurang berapa? Sekitar 70 Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, Zainal Menyebutkan banjir akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan air tidak tertampung di sungai Sehingga meluap ke permukaan Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah menyiapkan dapur umum segala logistik Dan juga ada warga yang masih berada di dalam Yang menempati tempat-tempat yang tinggi seperti yang di Salter Juga telah kita lakukan pendistruksian daripada logistik itu sendiri Untuk ketinggian air sendiri update terakhir hari ini bagaimana? Hari ini kita sama posisi saya sekarang di Cot Bayu Yang hari ini melakukan evokasi ketinggian air mencapai lebih kurang 2 meter Sedikitnya 2.757 jiwa di empat kecamatan terdampak banjir Petugas gabungan masih bersiaga serta mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir Petugas juga membuka dapur umum dan tenda pengungsian di beberapa titik Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan Lima kecamatan di Kabupaten Aceh Barat juga terendam banjir Menyusul meluapnya air dari dua sungai besar Yakni Krung Merebo dan Krung Woyla Sejak Sabtu pekan lalu Sungai Krung Merebo dan Krung Woyla meluap setelah diguyur hujan deras Selama beberapa hari terakhir Lima kecamatan yang terendam banjir meliputi kecamatan Johan Pahlawan Kecamatan Merebo, kecamatan Woyla Barat, kecamatan Arongan, dan kecamatan Pantai Cermen Ratusan rumah warga terendam banjir setinggi setengah hingga 1 meter Bahkan di kawasan rendah, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter Minimnya perahu karet mengakibatkan warga menerobos banjir untuk mengungsi Ketempat saudara atau lokasi pengungsian Tingginya genangan banjir menyebabkan warga tak bisa lagi tinggal di rumah mereka Banjir tidak saja merendam rumah warga Tapi juga jalan penghubung kecamatan dan desa Sejumlah warga terisolasi membutuhkan suplai makanan Sementara itu petugas badan penanggulangan bencana Sementara daerah Aceh Barat masih melakukan pendataan korban Dan dampak banjir sambil menyalurkan bantuan Jumlah kecamatan yang sudah kita pantau adalah 5 kecamatan Untuk ketinggian rata-ratanya antara 80-100 cm Nah Pak, kalau kita prediksikan ini air semakin meningkat dalam kuruh waktu ke depan Atau ini dampak surut? Dari pantauan yang tadi lapangan, satu yang lagi surut Mudah-mudahan tidak ada hujan yang lewat lagi Akibat sejumlah kawasan masih terendam, pasokan listrik dipadamkan Warga panik dan berharap bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan Di tengah bencana saat ini Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Banjir yang melanda 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tam yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu Kendati demikian, Jalan Nasional Lintas Sumatera yang lumpuh akibat terendam air sejak Rabu lalu Hingga Senin pagi kini sudah bisa dilalui Meskipun demikian pengguna jalan diminta tetap waspada, mengingat cuaca yang tidak pasti Hubungan darat Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara berangsur normal Kendaraan besar termasuk truk tangki sudah berani menerobos banjir di kecamatan Semadam Sementara itu, jurubicara pemerintah Kabupaten Aceh Tam yang Agus Liana Devita mengatakan Banjir yang merendam Jalan Lintas Sumatera di antaranya di kecamatan Karangbaru, Kota Kuala Simpang, dan Kejuruan Muda Informasi dari Dinas Kuala Simpang yang kita dapat itu yang terparah ada 4 titik Satu di wilayah Kuala Simpang, satu di kota Kuala Simpang, dan dua di wilayah Kuala Simpang Ini aktivitas lumpuh total ya? Iya, aktivitas sudah di wilayah Kuala Simpang, dan dua di wilayah Kuala Simpang, dan satu setengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tam yang mencatat 12 kecamatan yang terendam banjir Memaksa 15.000 kepala keluarga mengungsi ke sejumlah lokasi, termasuk tenda pengungsian dan rumah sanak famili Dari ratusan desa yang terendam banjir, 53 desa masih terisolasi Desa yang masih terisolasi berada di kecamatan Bandar Pusaka, mencapai 13 desa Kecamatan Sekerak, 10 desa, dan kecamatan Rantau, 9 desa Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh, Tamiang Akibat banjir, ribuan warga di Kabupaten Aceh Tam yang terjebak di dalam rumah mereka Warga kesulitan keluar untuk mengungsi lantaran sejumlah kawasan terendam, sehingga harus dievakuasi petugas Perempuan lansia ini tidak bisa keluar mengungsi, lantaran tidak mampu menerobos banjir Sebuah perahu karet disediakan untuk mengungsikan lansia bersama beberapa anak-anak yang terjebak banjir Petugas pun menyisir kawasan banjir untuk mengevakuasi warga yang sakit dan terjebak banjir Mereka memprioritaskan kawasan yang terparah banjir Kecamatan Kuala Simpang, Bandar Pusaka, dan Kecamatan Rantau merupakan tiga kecamatan yang terparah di landa banjir Lansia pria ini juga harus dievakuasi dari rumah menuju rumah sakit Tingginya genangan air menyulitkan ambulan masuk, sehingga harus dibantu truk polisi untuk menjemput korban banjir Dan Kibrimob Kompidua Batalion B Pelopor Polda Aceh, AKP Zulfikar Mengerahkan semua petugas untuk mengevakuasi warga dan barangnya dari kawasan terparah di landa banjir Upaya yang telah kita lakukan harapun di sini kita terus berusaha mengevakuasi Baik itu orang maupun barang-barang Dan juga untuk beberapa hari ini kita ada mengevakuasi orang-orang yang sakit Yang membutuhkan pertolongan untuk dibawakan atau perujukan ke rumah sakit Kota Langsa dan Aceh Tamiang Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang meluas ke Kota Langsa Petugas gabungan dari berbagai instansi dan organisasi masyarakat terus bersiaga Menjegah timbulnya korban akibat banjir mengingat intensitas hujan masih tinggi Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini Dua sungai besar di Kabupaten Aceh Barat meluap dan merendam ratusan rumah dan fasilitas umum Petugas berjibaku mengevakuasi lansia yang sakit dan terjebak banjir Persediaan logistik untuk kebutuhan pengungsi banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menipis Bencana banjir yang merendam desa Tualang kecamatan Runding kota Subulusalam sejak beberapa hari lalu Juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu Mereka kesulitan mencari rezeki lantaran akses jalan terputus Banjir yang melanda kota Subulusalam membuat warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka Apalagi banjir merendam dan memutuskan jalan penghubung desa Sehingga warga sulit menjangkau pasar Sementara itu untuk membantu warga desa Laimate dan desa Tualang kecamatan Runding Yang terisolasi, polisi menyalurkan berupa bantuan bahan pokok kepada mereka Bantuan diberikan secara estafet dari pintu ke pintu dengan menggunakan perahu Personel Polres Subulusalam harus terjun ke dalam banjir Agar dapat menyalurkan bantuan langsung ke rumah-rumah warga Hari ini kita dari Polres Subulusalam Mencoba untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kecamatan Runding ini Yang terdampak dari musibah rencana banjir Kita bisa lihat diri jalan terputus Sehingga kita harus mengantar bantuan itu dari rumah ke rumah Sejumlah tanaman seperti jagung, terong, dan cabai Rusak di terjang arus banjir yang terjadi hampir sepekan ini Kalau memang banjir ini Pak, banyaklah korban Ada juga jagung, terong, macam-macam lah Cabai, habisnya Perkebunan ya? Iya Kalau yang saat sedang banjir ini Pak, gimana warga kalau memotak Pak? Gak bisa Pak Gak bisa ya? Gak bisa ya? Intensitas hujan yang mengguyur kota Subulusalam masih tinggi Sehingga dikhawatirkan banjir lama surut Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Subulusalam Pengungsi banjir di desa kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamyang Mulai diserang berbagai penyakit Mereka umumnya mengalami demam, gatal-gatal, hingga kutu air Akibat hampir sepekan berada lalu-lalang di genangan banjir Saat ini para pengungsi hanya berobat ke posko pengungsian Namun fasilitasnya terbatas Karena para korban banjir membutuhkan selimut dan keperluan bayi lainnya di pengungsian Kondisi pengungsian yang serba terbatas mengakibatkan pengungsi sakit Penyakit yang dialami pengungsi umumnya demam, gatal-gatal, dan batuk Akibat tinggal di luar ruangan Kepala desa kota Lintang Muhammad Fazil mengatakan Sejauh ini stok beras masih mencukupi Namun mereka membutuhkan obat-obatan Selimut dan logistik lainnya Seperti telur ayam dan minyak goreng Saat ini Pak, kami ada beberapa titik pengungsian Jadi kalau diperkirakan ada lebih kurang ke 3.000 jiwa Yang pengungsi Saat ini ya gatal-gatal Ada yang demam, ada yang batuk Saya untuk anak-anak kan, orang tua Tapi ini kebutuhan logistik Pak Alhamdulillah kok untuk beras sudah aman Tapi kalau untuk yang sayur-mayur, telur-telur, rumah aman Hingga minggu malam banjir yang merendam 12 kecamatan Di Kabupaten Aceh, Tamiang perlahan surut Namun curah hujan masih tinggi Dan dikhawatirkan terjadi banjir susulan Sedikitnya 15.000 keluarga harus mengungsi Karena banjir masih merendam rumah mereka Banjir sepekan ini telah menyebabkan Akses jalan negara terganggu Dan aktivitas warga lumpuh Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh, Tamiang Banjir yang melanda Kabupaten Aceh, Tamiang perlahan mulai surut Namun korban banjir di pengungsian membutuhkan bantuan pangan Sedangkan stok logistik semakin menipis Pemerintah Kabupaten Aceh, Tamiang kekurangan stok logistik Untuk disalurkan ke lokasi pengungsian Bantuan beras mulai didistribusikan Ke 12 kecamatan yang terdampak banjir Banyaknya korban banjir yang membutuhkan logistik Mengakibatkan stok logistik di Dina Sosial Aceh, Tamiang Tidak mencukupi Para korban banjir masih membutuhkan minyak goreng Serta telur ayam Stok yang ada tidak mencukupi Untuk membantu 15.000 keluarga Yang terdampak banjir Kepala Dina Sosial Aceh, Tamiang Zulfikar menyatakan saat ini hanya stok beras yang masih mencukupi Sementara kebutuhan lain seperti telur, minyak goreng, dan mie instan menipis Untuk logistik, kita kalau beras sudah memadai Karena kita ada CPP, nama cadangan beras pemerintah di Blok Nah itu kita manfaatkan sekarang Tapi yang kebutuhan logistik ini Seperti mie instan, telur, sarden, minyak makan itu yang kurang Karena kita sudah menggunakan dana kita tapi tidak mencukupi Sehingga kita sangat berharap Kalau ada pihak-pihak yang membantu beras osa lagi Tapi yang cukup membantu Instan, gula, telur, minyak makan, sarden Berang-berang lauknya Jadi kita Bantuan yang kita terima ini Dari pihak, baik dari pemerintah maupun pihak ketiga lainnya Meski terancam tidak cukup Petugas tetap menyalurkan bantuan beras Sambil menunggu logistik lain tiba Bantuan beras disalurkan melalui camat dari 12 kecamatan Untuk disalurkan ke posko pengungsian Hingga Senin pagi banjir yang merendam sejumlah titik jalan lintas nasional Dan permukiman warga di 12 kecamatan mulai surut Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh, Tamiang Satu Tiga Saudara Informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!